Al-Fatihah Asyadu an la ilaha illallah wa allahu la sariqalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Waqala Allah Ta'ala fi al-Qur'anil-Karim A'udhu billahi minasyaitanirrajim Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ya Gulam Ihfadillah yahfadka Ihfadillah tajidhu tujahaka Wa idha sa'alta was'alillah Wa idha sta'anta was'ta'in billah Alhamdulillah kita akan mulai lagi tahun pelajaran baru Mudah-mudahan waktu yang sudah lalu Tahun yang sudah lewat bisa menjadi pengalaman berharga Untuk kita lebih hati-hati menyongsong masa depan Kepada santri-santri baru Baik sanawiyah ataupun mu'alimin Selamat datang di Pesantan Persatuan Islam 31 Banjaran Kemudian kepada santri-santri yang baru naik kelas Kelas 2 dan kelas 3 mu'alimin Siap-siaplah untuk menghadapi program-program baru Menghadapi masalah baru Menghadapi tantangan-tantangan Baru lipat gandakan semangat Tingkatkan minat Dengan itu kalian punya kemungkinan besar Untuk mencapai semua keinginan kalian Mimpi-mimpi kalian Dan ketekunan Dan semangat Itu adalah bekal utama Untuk menghadapi Masa depan Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis yang tadi saya bahasakan Ya gulam wahai anak muda Ihfadillah jagalah Allah Jagalah hukum-hukum Allah Jagalah agama Allah Yahfadga Allah akan menjagamu Ihfadillah jagalah Allah Jagalah undang-undang Allah Jagalah agama Allah Tajidhu Tujjah Engkau akan dapatkan dia Menyertaimu Di hadapanmu Wa'idha sa'ata Fas'alillah Apabila Engkau meminta Mintalah kepada Allah Wa'idha sa'ata Fas'ain Willah Apabila minta tolong Minta tolonglah kepada Allah Wahai anak muda Begitu kata Rasulullah SAW Ya gulam Beliau menyangsong masa depan Dengan panggilan Kepada anak-anak muda Untuk tampil Kedepan Boleh jadi Mereka akan jadi jawaban Untuk semua masalah yang dihadapi Musa Bertemu dengan orang yang sakit Orang yang sakit itu Meminta kepada Musa Wahai Musa Lu'akan aku Untuk kesembuhanku Berdoa lah supaya penyakit Pergi dariku Maka Musa pun berdoa Tapi dia tidak sembuh Musa berdoa lagi Dia tetap Tidak Kunjung sembuh Kemudian lewat Seorang anak muda Yang biasa Biasa saja Entah siapa Bukan siapa 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 Anak muda yang lugu dan polos Maka orang yang sakit itu Meminta kepada anak muda itu Wahai anak muda Berdoa lah kepada Allah Untuk kesembuhanku Berdoa lah kepada Allah Supaya aku Segera Terbebas dari penyakit ini Maka anak muda itu Berdoa Dan ternyata Dia sembuh Penyakitnya Hilang Maka Musa bertanya Setengah Protes Kenapa Ketika aku berdoa Untuk kesembuhannya Dia tidak sembuh Kenapa Ketika aku berdoa Untuk dia Terbebas dari penyakit Dia tetap sakit Tapi ketika anak muda Yang biasa Biasa saja Bukan siapa Siapa Bukan apa Apa Sekadar pemuda yang lewat Yang lugu Yang polos Dia berdoa Untuk kesembuhan orang itu Dia sembuh Kenapa ya Tuhan Seperti begitu Ketika aku berdoa Dia tidak sembuh Ketika dia berdoa Anak muda yang bukan Siapa-siapa saja Itu Yang orang-orang yang Tidak kena siapa dia Tapi Dia sembuh Apa sebabnya Aku berdoa Dia tidak sembuh Anak muda Yang biasa-biasa saja Itu berdoa Kemudian Yang berpenyakit itu sembuh Kenapa seperti itu Maka jawabnya adalah Wahai Musa Tanyakanlah kepada penyakit Begitu katanya Tanyakanlah kepada penyakit Maka Musa pun bertanya Kepada penyakit Wahai penyakit Kenapa ketika aku berdoa Untuk kesembuhan orang itu Dia tetap tidak sembuh Dan ketika Anak muda Yang bukan siapa-siapa itu Orang biasa-biasa itu berdoa Orang itu jadi sembuh Apa yang terjadi Kata peng penyakit Berkata Ketika aku berdoa Untuk kesembuhan orang itu Allah tidak menyuruh aku pergi Meninggalkannya Sehingga dia tetap sakit Tapi ketika anak muda Yang bukan siapa-siapa itu berdoa Untuk kesembuhan orang itu Aku disuruh Allah Untuk pergi meninggalkannya Maka dia sembuh Anak-anakku sekalian Pelajaran Yang sedang diajarkan kepada Musa Engkau bukan apa-apa dan siapa-siapa Tanpa pertelungan Allah Kesembuhan adalah dari Allah Mengajarkan ketawaduan Mengajarkan Kerendahan hati Dia bukan apa-apa dihadapan Allah Buktinya Anak muda Yang bukan siapa-siapa itu Jadi dia bermakna Karena disertai dengan Pertulungan Allah Sang penyembuh adalah Allah Anak-anakku sekalian Barangkali Itu relevan dengan yang kita hadapi sekarang Boleh jadi orang sudah sangat putus asa Menghadapi keadaan Boleh jadi banyak orang yang sudah kehabisan Aka menghadapi kenyataan Dan kesulitan Dilihat dari kisah Yang tadi kita gambarkan Boleh jadi kalian lah Anak-anak muda itu Yang bukan siapa-siapa saja Tapi dengan kepolosan kalian Dengan kesungguhan kalian Dengan keikhlasan kalian Dengan ketaatan kailan Boleh jadi kalian lah Sang pengubah keadaan Masa depan Kalian boleh jadi Yang akan jadi jawaban Semua masalah ini Kenapa? Karena pencari ilmu Ada di jalan Allah Doanya akan diijabah oleh Allah Orang yang mencari ilmu Pencari ilmu dicintai Allah Boleh jadi kalian lah Yang akan jadi pengubah Keadaan Kalian lah yang akan menjadi jawaban Atas semua masalah ini Karena itu Marilah kita hadapi Tahun ajaran baru Dengan keikhlasan kalian Kesungguhan kalian Ihfadilah Kita pergi karena Allah Kita belajar untuk apa? Menjaga Batas-batas Allah Menjaga hukum-hukum Allah Mempelajari agama Allah Disamping kita Mempelajari hal yang lain Tapi yang paling utama Jagalah Hak-hak Allah Yahfadgah Nanti Allah akan Menjaga Kalian Mudah-mudahan Masa depan Karena kehadiran kalian Kesungguh-kesungguhan kalian Menjadi pembuka jalan Bagi problem yang kita sedang hadapi bersama Waladina jahadufina Lanah diannahum subulana Pastikan kalian belajar lillahi ta'ala Pastikan kita belajar untuk apa? Menjaga Batas-batas Allah Syariat Allah Undang-undang Allah Kita menyediakan diri Untuk jadi perubah Masa depan Dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa'idha sa'alta was'aridha Was'idha ta'anta was'ta'in Bilah Kalau engkau minta Minta lah kepada Allah Kalau engkau minta tolong Minta tolonglah kepada Allah Kalian Anak-anak muda muslim Harapan masa depan Harapan orang tua kalian Harapan perjuangan Harapan masa depan Perubah keadaan Insyaallah mudah-mudahan Kepada para asatin Selamat untuk membimbing mereka Untuk menuju Ridho Allah subhanahu wa ta'ala Kita punya tugas suci dan berat Dalam suasana pandemi seperti ini Kita tetap harus setia Untuk mengawal mereka Di dalam cita-cita Mereka mengajarkan mereka ilmu pengetahuan Mengajarkan mereka Al-Quran dan As-Sunnah Mengajarkan mereka Ahlakul karimah Kepada para orang tua santrik Insyaallah Semua pengorbanan Akan menjadikan Sebagai jariah Akan memberikan kebaikan Bukan saja jadi jawaban masalah di dunia Mudah-mudahan jadi jawaban masalah Di akhirat Rasulullah s.a.w bersabda Hidamata benua adama In kato'a amalu Ilamin salatin Sodakotin jariatin Wa ilmin yuntafa'ubih Waladid sole'in jadhu lahu Ketika wapat meninggal dunia seseorang Putus semua amal Kecuali Tiga Sodakotin jariah Ilmu yang bermanfaat Dan anak soleh Yang berdoakan Semuanya kumpul Pada harapan Dan semangat Anak-anak muda Para putra ibu dan Bapak Bukan sekedar menuju jawaban Buat Masa depan mereka Bukan jadi sekedar Jawaban buat masalah Bapak dan ibu Tapi insyaallah Jadi pembuka jalan Jadi jawaban Atas semua masalah yang sedang kita Hadapi Kita hadapi dengan sabar Kita hadapi dengan Ketabahan Lebih berat tantangan Lebih berat pahala dari Allah s.w.t. Dan semakin mulia lah kita Dan semakin terujilah kita Ketika menghadapi Keadaan Boleh jadi Pelajaran Atau proses belajar Di masa yang akan datang Masih tetap Banyak kendala Tapi kebersamaan kita Para sandri yang penuh semangat Para asatin yang inovatif Dan para ibu dan bapak orang tua Yang dengan sepenuh hati Mengantarkan mereka ke masa depan Untuk kebaikan dunia Kebaikan Akhirat Kebaikan mereka para putra Putri ibu bapak Kebaikan kita bersama Dan yang lebih penting dari itu Jawaban untuk masalah umat Yang sedang kita hadapi bersama Selamat Belajar Tingkatkan Semangat Lipat Gendakan Upaya dan ihtiar Kemudian berlokalilah Untuk Melaksanakan Semua Proses belajar Dengan penuh Minat Dan perhatian Walaupun Tentu saja tidak akan Mudah Demikian Yang dapat saya sampaikan Malilah kita awali Tahun pelajaran baru Dengan semangat Dengan Tekan Dan keilasan Lillahi Ta'ala Rasul sekali lagi bersabda Ya gulam Wahai anak budak Ihfadillah Jagalah Allah Yahfadka Allah akan menjagamu Ihfadillah Jagalah Allah Tajinhu Tujadaka Allah akan ada di hadapan Mu Menjadi penolongmu Wa ida sa'ata Pas'alillah Wa ida Ta'anta Pas'alillah Bila Kalau meminta Mintalah kepada Allah Kalau minta pertolongan Minta tolonglah kepada Allah Semoga Allah selamanya menyertai kita Bersama Rabbana Adina Fi dunya Hasanah Wa fil akhirati Hasanah Tawakin Adda Banar Aku luka lihada Wa astagfirullah Li Walakum Wa afu minkum Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Walakum Selamat Amin Permis